Intro 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 Hai, gue Fera Sesuai dengan judul video ini, gue bakal kasih tau kalian 4 tips yang bisa kalian pakai untuk mendekorasi dengan budget yang minim atau mungkin gak punya budget sama sekali Gue bisa bilang kayak gini karena alat dan bahan yang gue pakai nantinya bisa dibilang hampir di setiap rumah umumnya pasti punya dan kalo pun kalian gak punya, kalian bisa beli dengan harga yang murah dan punya kau dan untuk di video ini yaitu tips nomor 1 yaitu Recicle, seperti kalian tau sendiri Recicle itu kita cuma menggunakan barang-barang bekas dan barang bekas yang gue pakai yaitu botol, kalian bisa pakai botol apa aja botol bekas kecap botol bekas saus bekas selai dan lain-lain botol biasanya dipakai buat pengganti dan biar gak kalah sama fas-fas yang ada di pasaran gue bakal kasih tau kalian 6 cara yang bisa kalian pakai untuk mendekorasi botol kalian oke untuk cara yang pertama yang kalian butuhkan adalah botol, lem tembak dan ilox setelah kalian dapetin bentuk yang kalian inginkan kalian tinggal ilox botol ini oke guys untuk cara yang kedua yang kalian butuhkan adalah botol chop board paint kuas roll atau kuas biasa dan awas biar meja kalian gak kotor nah kalau udah kecat semua kalian tinggal tumbuh kering dan kalian bisa tulis pakai kapur musik 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 oke guys untuk cara yang ketiga kalian butuh botol terus kalian bisa pakai glitter glue kalau gak mau berantakan atau glitter biasa nanti kita pakai lem lem putih gini kalau kalian pakai glitter glue kalian tinggal sumberin gini aku lebih suka pakai glitter glue karena hasilnya gak berepotan terus tinggal di jadi rapain pakai kuas biar gak portable musik 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 dan lem ditutupin sampe full kayak gini terus tinggal biarin botol ini kering nah yang kelima yang kalian butuhkan adalah botol, lem tembak, bunga palsu kayak gini dan benang atau tali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys yang terakhir yang keenam yang kalian butuhkan adalah botol, piloks, dan karet tinggal karetin botolnya kayak gini karetin kayak begini Kemudian kalian piloks Oke setelah catnya kering Kalian tinggal lepasin Karetnya ini Oke guys ini dia 6 ide yang bisa kalian pakai Untuk mendekorasi botol bekas Di rumah kalian Menurut kalian mana yang paling oke diantara 6 ini Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Untuk tips nomor 2 Oke dadah